halo halo selamat pagi menjelang siang hari ini aku berada di kraton kaibon jadi sekarang aku lagi menelisik keraton keraton kaibon tuh nih keraton kaibon dan ini kawasan deket keraton-keraton kaibon dan itu adalah nih itu jembatan pelangi yang kemarin pada saat banjir apa ya namanya airnya meluap karena ada bendungan bendungan namanya si bendungan silindang halak itu enggak mampu menampung debit air jadi ini adalah keraton kaibon ya selamat pagi Kak Amatek terima kasih sukses juga ini ada Kak Elia yang ada di Taiwan selamat pagi semuanya selamat pagi menjelang siang ya dan ini aduh kelihatan nggak ya aku pakai tripod dulu biar kelihatan tuh dan ini ini dari aku masih berada di luar jadi aku belum bisa mengeksplor lebih jauh jadi aku sambil jalan ya tuh jadi ini ceritanya keraton kaibon ini ceritanya dulu peninggalannya Sultan Maulana Hasanuddin toh ini dari jauh ini dari jauh teman-teman jadi peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin yang diperuntukkan untuk ibunya makanya dibilang kerajaan kesultanan kaibon gitu kaibon itu asal kata dari kata ibu halo kamos selamat pagi juga aku sambil jalan ya aku juga baru datang nih bagus kan bagus ini dari luar pagi ya jadi kita nanti akan mengeksplor lebih jauh Oh di dalam-dalamnya udah ratusan tahun semuanya ini keringgalannya jadi kita sambil jalan tuh halo selamat pagi teman-teman aku sambil jalan tuh kita akan mengeksplor lebih dalam dan lebih jauh oke nggak kelihatan aduh tuh jadi jangan lihat mukaku aja lah kita ke kamera kamera belakang aja kita ke kamera belakang aja oke nah ini suasana ya ini suasana di sekitar Kasultanan kaibon ini udah ratusan tahun teman-teman nanti ada biografinya kita bisa baca bareng-bareng ya semangat buat kamos suasananya kebetulan juga enak mendung-mendung dikit gitu jadi nggak kemanasan tuh aduh capek temen-temen aku tadi sengaja sama temen Hai naik motor jadi seru tuh nggak papa ya aku sambil jalan tuh tuh adalah yang gitu jadi banyak juga yang orang-orang ngevlog tuh tuh halo tuh tuh gitu yang lagi tetap foto jadi sengaja ada jadi sengaja aku ngambil hari hari Senin biar biar enak mengeksplornya tuh ada yang lagi ini ada yang lagi rapat tuh wuuh indah banget indah banget temen-temen nanti kita udah sampai gerbang nanti kita baca biografinya aduh masuk masa nih mana pakai masker lagi takut kalau nggak pakai masker nanti wih temenku lagi makan hei bu ayo beli minum beli minum ayo masuk iya ibu ya ayo ayo aku takut apa aku putih aja aku putih aku aja ayo 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 jadi disini disini eh apa namanya ini parkirnya bayarnya 5.000 tuh ini bapak-bapak bapak punten izin share hehehe tuh ini tuh kawasan wajib masker nih oke jadi ini biografinya yuk dibaca keraton kaibon terletak di lingkungan kroyak kelurahan kesunyatan kecamatan kasemen kota serang keraton kaibon merupakan bekas kediaman sultan safiudin salah seorang sultan yang pernah memerintah di kesultanan banten pada tahun 1802 sampai 1815 jadi udah lama sekali ya teman-teman nama kaibon berasal dari kata kaibuan kan ya ini tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda sultan safiudin secara resmi keraton ini digunakan sampai dengan sampai dengan masa pemerintahan bupati banten pertama yang mendapat restu belanda yakni area adi santika sebagai pengganti pemerintah kesultanan yang dihapuskan mulai tahun 1816 karena kaibon memiliki artis arsitektur pintu gerbang berbentuk bentar ambang terbuka dan padu raksa ambang tertutup keraton kaibon pada tahun 1832 dihancurkan oleh belanda dan sekarang hanya masyarakat fondasi dan reruntuhan bangunan dan hanya sekarang menyisakan fondasi dan reruntuhan bangunan Sumber PBPCB Banten 2019 jadi ini adalah bener-bener peninggalan yang resmi dari Banten kawasan wajib masker jadi ini ini dari deket nih sayang teman-teman sampai sayang lagi itu reruntuhan-reruntuhan bangunan yang masih tersisa ini kalau hari Minggu rame banget teman-teman dan aku pernah ya temanku yang dari Jerman datang kesini ngelihat fotoku kan dia sengaja katanya pengen datang kesini hanya untuk melihat pengen melihat dia bilang katanya apa sultan sultan pis sultan pis dia bilang katanya rumahnya sultan katanya sultan sultan peles gitu sekarang kita turun yuk kita mengeksplor lebih dalam bapak bapak itu acara apa bapak bapak punten itu acara apa itu acara apa oh mahasiswa oh iya iya bener kayaknya dari ini ya dari apa untirta tapi dari almamaternya iya iya untirta iya untirta iya sama aja Universitas Tirta Yasa mari bapak tuh temen maaf ya aku lagi obrol tadi tuh bagus banget ini disini dulu inget nggak waktu lagunya si Aril waktu lagunya si Aril yang lagu terus melangkah waktu dia sama siapa yang cewek itu yang ada apa dengan cinta lupa aku namanya siapa ya nah itu bikin video clipnya disini temen-temen tuh ini yang ini tadi biografi tadi bagus kan nah sekarang kita melihat langsung tuh indah banget kita mulai dari mana ya nah ini yang dibilang katanya pintu tertutup dan terbuka tuh tuh jadi ini pintunya ini ada ada tujuh pintu gitu ini kalau jauh kesana kita muter-muter kesana itu itu semua taman-taman yang bagus temen-temen tuh kita masuknya dari mana ya masuknya dari sini aja kita masuk dari sini tuh 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 kita akan melihat dari jauh tuh itu kalau di ujung-ujung sana tuh itu taman-taman tuh nah aku pernah bikin aku pernah bikin tiktok live disini banyak banget temen yang nonton tuh 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 sampai jauh banget nanti kalau misal diputerin ini kalau di kita muterin ini kayaknya kita gak cukup satu jam deh kita naik kesini ah ini angle yang bagus buat berfotoria wow nanti kita ngelihat dimuter kesana itu ada bangunan-bangunan kayak bekas toilet bekas apa bekas apa gitu kita lihat sekarang dari atas aduh naik-naik ke puncak gunung nih toh ini ini bangunannya kayak apa ya namanya kayak ruang keluarga gitu ini dulu disini ada tulisannya temen-temen ini ruang apa bekas ruang apa gitu terus nih ini Sultan Maulan Hasanuddin kan Islam tuh kerajaan Islam kan ini tempat buat sholat dulu kayak kiblat apa buat imamnya gitu nih aku ngelihat ke bawah dulu nih tuh jadi muter di seputaran bangunan ini ini semua ada pintu-pintu begini jadi jaman dulunya kan mungkin kan Belanda ya makanya sampai dihancurkan sama Belanda karena Sultan Maulan Hasanuddin dulu kan yang menentang Belanda gitu kan ceritanya jadi sengaja bikin benteng begini biar tinggi-tinggi biar kitanya kerajaan Sultan itu biar bisa menggembur itu Belanda gitu dan kenapa dan kenapa ini ini apa rumah kerajaannya ibundanya Sultan Maulan Hasanuddin Sultan Maulan Sultan Saifuddin itu masih silsilah keturunan dari Sultan Maulan Hasanuddin aku naik dulu ya Bismillahirrahmanirrahim aduh aduh tuh indah banget teman-teman tuh jadi kenapa dulu Sultan Maulan Hasanuddin membuat istana ini karena agar ibundanya itu istirahat dengan tenang karena kalau mau kalau misal bersatu dengan Sultan Maulan Hasanuddin mungkin ada di istana Banten di sana nanti kapan hari kita kesana ya apa terlalu rame gitu kan dan agar Sultan Maulan Hasanuddin itu ibunya biar istirahat dengan tenang gitu jadi dibikinin istana di sini begitu teman-teman panas makin panas nih temanku kemana ya aduh dulu Benedict coba aku pakai pasang tripod dulu dan aku kamera depannya gitu agak dulu teman aku pasang tripod dulu biarkan kamera depan biar aku bisa tapi gelap susah kameramenku lagi Lagi jajan Lagi jajan Begitu teman-teman Terima kasih ya Kak Matek yang setia Terima kasih buat Kak Elia yang di Taiwan Yang setia Kak Mos yang setia Kak Papa Kita hanya tiga orang yang nonton Kita lagi debut Kita lagi debut nih Kak Nah Sekarang Kita bisa ngobrol disini Ini aku lagi berada di atas Seru ya Enak tau Sepi Gak ada siapa-siapa Hanya kita yang ada disini Menguasai tempat ini Tadi disitu ada anak mahasiswa Dari Untirta katanya Tolong lihat Alma maternya ya Dari Untirta Panas teman-teman Gerak Jadi Tadi Kita sampai mana ya Kita bisa muterin sampai disana sih Sampai jauh Sampai melihat bangunan-bangunan Ada kamar-kamarnya Jadi Sultan Maulana Hasanuddin itu kan Jadi penyebar agama Islam di Di Banten Jadi Benar-benar Pada zaman dulu kan Ceritanya kan Agama Agama Islam yang masuk pertama kan Salah satunya kita kan ada di Banten ya Jadi Bersamaan dengan Orang Arab Yang Berniaga Ada disana tuh Apa namanya Lautnya Lautnya yang tempat buat Dulu pada Pertama kali Orang-orang Arab Dan orang Portugis Terus Ada di Masuk ke Tanah Banten Ada Ada jembatannya disana Itu deket sama Keratonnya Sultan Maulana Hasanuddin Yang disebut Dengan Katanya Banten Lama Gitu Jadi Dari sini Ke Banten Lama itu Sekitar Tiga kiloan deh Jadi Keraton Kaibon dulu Udah gitu Terus nanti Banten Lama Disitu Kesultanan Keraton Sultan Maulana Hasanuddin Gitu teman-teman Sedikit-sedikit Aku juga baca dulu Jadi aku baca dulu Aku gak bisa baca tuh Bawahnya Oh Selamat siang Kakak Dadi Mulyadi Terima kasih Kameranya Jadi Aku bacanya Sambil ngeliat Aku sebenarnya bawa tablet Cuman males lah bukanya Jadi Mendingan live Gini aja Nonton Apa Baca Ininya Makin lama Untung aku pake sunblock Udah hitam Pake sunscreen Inilah tempatnya Hanya milik kita Sekarang kita mau jalan-jalan gak Kita mau menelusuri Tempat yang indah ini Sangat luas Mumpung kita ada disini Mumpung ini Jadi Jadi milik kita Jadi milik kita Makanya yuk KTB Kak Elia Kak Amate Kak Mos Yuk Kita kapan-kapan Collab bareng Kita Explore Banten Kakak yang main kesini ya Tapi kasian deh Kak Elia yang ada di Taiwan Pasti kejauhan Pulang kak Oh ya kak Elia Taiwannya dimana Aku dulu di Taichung Aku tinggal disana Jadi aku Aku kerja di perusahaan Waktu itu perusahaan PJTKI Dan ada perwakilannya di Taipei sih Kantor pusatnya di Taipei Cuman aku ditempatkan di Taichung Di Taichung Tempatnya di Di Daerah Tachia Jadi aku kalau main ke Taipei Sama ke Taichung Disitu Kalau malem aku nonton yese Apalagi kalau udah musim dingin Seru Kerjanya makan sampai gemuk Gitu ceritanya Oke kembali teman Kita mengeksplore Taibun ini Yuk kita sambil jalan Kita muter lagi ya Aku enggak Aku enggak pakai Aku enggak pakai Apa namanya Aduh Turun Aku di atas Aku enggak Enggak pakai klip Jadi Kalau ini Kamera depan aja Eh kamera belakang aja Nanti kalau kamera depan Kalau kamera depan terus Nanti takut montah Tunggu ya Maaf teman ya Aku kocak Kocak apa Seronok Tunggu ya Aku ubah kamera belakang Tering Koneksi jaringan tidak stabil Waduh Tuh Wah ada suara Kereta Oh yaitu suara kereta Itu berasal dari Rangkas menuju ke Kemana ya Kemerak Jadi deket dari sini Di sana tuh kan ada Ada kemarin Jadi ceritanya ada Kemana-mana gue ceritanya Jadi kemarin ceritanya Ada kejadian orang bunuh diri Di stasiun apa sih namanya Itu tuh kelihatan kan Stasiun sini Karangantu Eh stasiun Karangantu ya Gitu ya Udahlah kita jalan aja yuk Mana temanku tadi Say Eh mana ya Aduh Itu orang-orang Untirta Anak-anak Untirta sayang Eh sayang Aduh Sayang Sayang Ya sayang lah Aku sayang sama kalian semua Udahlah Aku jalan sendiri aja Mana temanku tadi Aku aus Yuk kita mulai dari mana ya Kita mengeksplor lebih dalam Aku sendirian teman Untung aku pake ini Nanti kalau udah Kita telusurin Mana ya Waktu aku jalan sama si bule itu Si bule sampai tercengang-tercengang Yuk teman-teman Kalau Ini bangunannya ngeri ya Ini bangunannya kayak apa ya Udah ratusan Dari tahun 18 Sampai sekarang Tuh Wow Aku liat Dari jauh ya Tuh Teman-teman Ini bangunannya Aku takut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Aku cuma numpang eksplor Jangan mengganggu Kader juga gue Tuh Eh tau gak tuh Aku jadi fokus sama ini nih Tuh Tumbuhan ini nih Tuh Tau gak teman-teman Itu namanya Tumbuhan Kalau kata nenekku Dibilang katanya pohon suwak Tapi pohon ini Tau gak Ternyata dibudidayakan Dan diekspor ke Jepang Ini jadi Beras namanya Beras sirataki Beras sirataki itu Aku pernah beli Itu kan beras untuk diet ya Aku pernah beli 5 liternya itu Kalau gak salah 250 ribu Atau 300 Itu dari Jepang Dan asalnya dari Indonesia Gila gak sih Kita tuh bener-bener kayak Apa ya Seharusnya kita tuh pinter Tapi ternyata Orang Jadi ternyata Kealiannya itu Lebih duluan Orang luar negeri Orang Jepang Jadi dari Indonesia Bahan bakunya Di Di ini Diolah di Jepang Dibawa ke Indonesia lagi Dikonsumsi sama orang Indonesia Mantap Tuh Yuk Kita jalan lagi Aduh muter Nah Tuh Oh kayaknya aku dari atas deh Kayaknya aku dari atas Nih Ini waktu sama aku Jadi guide Orang si bule nih Aku lihat sini nih Nah Nih Tuh Kelihatan ya Tuh Aduh Panas Aku harus cerita apa lagi ya Pokoknya kayak gitu deh Bangunannya yang lebih itu Tuh disana Tuh disana Tuh disana Tuh ada Ada jembatan pelanginya Yuk Kita muter lagi Bersih ya teman-teman Karena memang diurus dirawat sih Ini kan situs Situs Banten Dan otomatis Dan otomatis situs Banten itu membawa nama Banten Sejarah Banten Gitu Nanti kita akan ekspor Ada namanya Benteng Spelwit Itu masih ada hubungannya dengan Dengan Kaibon ini Ada Benteng Spelwit Kerajaan Banten Terus Vihara Vihara apa ya namanya Lupa aku Aku juga pernah sih live disitu Gitu Banyak sih Sejarah-sejarah Banten Yang belum kita dalamin Lebih jauh Tuh Pokoknya intinya gitu deh Kalau yang di Banten sana Sekarang kan udah dibikin kayak Apa ya Dibikin kayak ini loh Kayak di Mekah gitu Kayak di Arab Nih Ini pojoknya ya teman-teman Ini yang pojok yang pertama kali aku Jalan tadi loh Nih Aku kasih liat Dari jauh Kelihatan gak Kelihatan kan Kelihatan Kita jalan lagi Kita jalan lagi Ini ada di pojok loh teman-teman Di ujung bangunan ini Nanti Nanti kita ke ujung bangunan sana ya Terimbing Ding 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 Hendah banget Naik ya Naik Terim 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 Huuu Indah banget teman-teman Indah Sekali katankan dari jauh hanya puing-puing kita jalan sini yuk ini takut gue aku takut ketinggian aku takut ketinggian sampai sini aja nih ini ruangan-ruangannya teman-teman tuh bener-bener ya orang zaman dulu kayaknya ini kan nih ini kan batas pager kayaknya ini pager pager istana kali ya kalau yang itu kan kayak apa sih namanya kayak gerbang gitu ya kalau ini batas pager istana mungkin ya terus ini kayaknya kayak tempat buat apa tuh main di belakang gitu kayaknya tuh disini kayaknya sih soalnya itunya udah nggak ada tentang ini ruangan apa ruangan apa gitu kita jalan lagi yuk kesana yuk Duh gue sendirian aja nih temen gue ke mana kali Aus tuh dilarang buang sampah buang sampah tempat pada tempatnya Oh mungkin itu tempatnya itu tempatnya aduh pokoknya aku padamu deh semuanya aku cinta kamu yang masih supi ya aku cinta kalian yuk kapan-kapan kita meet up kek bikin acara ke yuk kita bikin ini yuk kita bikin apa ya namanya ke komunitas gitu atau bikin grup buat kita kayak yang salah sesama subscribe gitu kayaknya seru ya gitu tuh toh ini teman-temannya teman-temannya tuh Wow keren ya tuh aku mau jalan kemana ya aku kesini aja deh yuk kita kesini yang ada ada apanya ya ini kalau deket rumah aku aku ambil ini bunga-bunganya temen aku kalau udah ngeliat bunga gatel nih kemarin aku juga nanemin ini palem kita dari mana ya itu masjid apa ya nanti deh kapan-kapan kita ke Masjid Agung ya ke Masjid Agung Banten yang kayak bener-bener kayak ini kayak Mekah tuh kayaknya disini deh eh nih Wih ini bisa buat foto nih wah kayaknya seru tuh Taman Kaibon tuh kayaknya aku harus ke kamera aku dulu deh Hai hihihi terlihat aku muka kamera aku mau nars Hai dorong tuh Hai mana ya kelihatan nggak Hai jis-jis Hai narsis 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 terdih aku taro aku mau taro dimana ya biar aku bisa mutar-mutar biar aku bisa mutan-mutar aku naro tripod dulu biar-biar endol biar endol weh temen gua dimana kali aduh gua aus sabar ya temen-temen menghadapi aku eh orang untirtaan sayang lagi tuh nah ya kelihatan nggak tuh udah bubar tuh jadi kayak pagi analisa gitu tuh biarin Hai tuh terlalu ih aduh gimana sih gitu sekarang aku balik terang aku naro tripod dulu kameramenku udah aku gaji 500 juta Wah dia gabut dia makan gaji buta hahaha gabut dia makan gaji buta nggak kerja udah gua kasih duit juga ah payah duh tripod aku kecil temen jadi nah aku capek temen temen Ria Aku habis Selfie Enak nih teman Apa namanya Udah mulai redup-redup gitu Karena aku Orangnya tapi disana Udah gak jadi Disini Suasananya kampung Jadi Sepi Aku keringetan Bentar ya Mau Alap keringet dulu Aduh Untung suasananya Udah mendung nih Seru kan Kita mau live Sampai jam berapa Udah hampir satu jam Teman-teman gak terasa Tapi seru ya Padahal ini belum semua Belum semua aku explore Oh iya Kita ngeliat dari luar yuk Kita jalan keluar Oke Let's go Bawa gede Biar mantap Yang gede-gede yang mantap Mana sih temen gue Ya Allah Woi Say Aku haus Beli Minum gak Sini 500 juta juga Ini gede Temen gue Dia temen setiap Eh kita Itu yuk Eh sebelah sana ada pintu gak Gak ada Eh kita Kita puterin Dari mana Dari situ yuk Bukain sih Bersana aja Ada kali Ada kali Enggak Kita muter dari sini dulu Mana Aku minta minum Enggak Yang kita lewat sini nih 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 jalan ini nih Tuh Yang kesitu tuh Tuh Ini jalan itu Terus kita muter kesana Itu yang sampai perkampungan ya Eh Eh ada bunga mahal loh temen Tuh aku pengen bunga itu Itu tau gak Di Sopi itu 30 ribu Aku mah kalau Ada bunga tuh Eh aku Sumpah jujur temen-temen Aku kalau ada bunga Jiwa kriminal ku langsung tumbuh Sumpah Tumbuh mendadak Pengen nyuri Pengen mau nyolong Sumpah Aku kalau sepanjang jalan Aku mataku jelalatan Dari tadi aku pengen foto Ini taruh sini aja dulu Astaga naga Lu Di Banten nih nih Lu gak banyak sedekah lu nanti Ya temen-temen Kita mau Kita foto dulu Disini nih yang kaibon Yang ada tulisannya kaibon Aku foto Barang sama kamu Pakai punya mulai Aku lagi live Temen-temen ya Dia mah gak ngerti Gak ngerti keinginan hati Ongeng asistennya Asistennya oneng aku dia Tuh Paya demam Udah digaji loh Sumpah temen Eh mana tadi itunya Apa Ini Bukti temen Kalau aku abis ini Ngegesek buat dia Namanya Serius sumpah Luang jatuh Tuh Katau Tuh Oh lunas Lihat Berapa tuh Serius nih jam berapa nih Nih Tanggal 3 Eh tanggal 14 Bulan 3 Tahun 2002 Jam 947 Berapa 1.700.000 Serius sumpah Demi Allah Gue gak bohong Nuh 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 Tampangnya 1.700.000 Untuk 1 jam Ih dia udah kepotong Udah 1 jam kurang 10 menit Dia gak kerja Gimana tuh Wah Ternyata Di kelas Di kelas Seperti ini Juga masih ada Yang korup Bahaya nih Jangan-jangan Nanti mau kayak Si siapa itu Kregiris Siapa Inderakan Inderakan Ayo Penang gak Dapet kan Aku doang mau Ntar temen ya Aku selfie dulu Satu Dua Tiga Kelihatan Kaybonnya Lagi Sekali lagi Diam Ini timer Tiga detik Astaga Naga Diam Satu Dua Tiga Temen-temen Pasti Ngiri Pengen Ikut selfie Kan Makanya Dateng Keseran Yang ada kembang Yang ada kembang Asisten 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 Teman dalam suka dan duka Lagi jaman-jamannya Aku nge-tiktok Dia emang asisten terberat gue Kalau di tempat poli Kalau di tempat poli ada lagi Eh Tisu gue mana tadi ya Say Gantian dong Pegang Nah ini baru enak Temen-temen Gue tabrak mundur Nol Gini Di sini Jadi lo maju Nah Jadi lo gak mundur Kayak undur-undur Kayak kepiting Dirim yang mundur Kalau kepiting kan Jalannya miring ya Teman-teman Yaudah Kita jalan Lah Gak jadi selfie Oh iya Kamu mau selfie ya Mau selfie dimana Gini nih Kan sama Itu kayibon Ini taman kayibon Ada embang ya Astagfirullah Lu mau Yaudah Airnya Dibalikin lagi Teman-teman Apa ya nih bocah Tah Tentara Kalau enggak Ininya aku taruh aja dulu ya Teman-teman Kalau enggak Aku taruh ya Tapi teman-teman Cukup menyimak saja Kita durasinya Durasinya mau berapa lama Kita udah hampir 1 jam Teman-teman Gak kerasa ya Ini belum semua Belum semua Aku taruh bawah nih Tripot aku cuman kecil Teman-teman Tripot aku kecil Jadinya susah Nanti deh Kalau udah Dapat monet Udah dimonet Kelihatan enggak Enggak Kelihatan Amar kelihatan Sabar ya teman-teman Aku mau selfie dulu Aku mau selfie dulu Aku mau selfie dulu Aku minta satu disini belum di 3 detik mulai 123 bisnis banyak-banyak tuh harap asistenku udah di gaji 1.700.000 biar-biar diabadikan nih temen-temen bahwa ada koruptor diserang hahaha bercanda ya bercanda kayaknya kita udah mau satu jam nih temen-temen tapi sebenarnya kita belum tuntas nih nanti kalau lain hari next time aku mau live dan full speak up menyapa temen-temen tuh transaksi tidak lancar karena koneksi jaringan yang tidak stabil jaringannya tidak stabil temen aku pakai pakai si aksi hata pakai aksi hata jadinya kayak gini deh oke deh temen-temen ya kayaknya udah jam eh sebenarnya belum belum satu jam ya orang aku tadi mulainya kan jam 10.15 ini baru jam 11 kurang 5 menit jadi mungkin kayaknya masih ada waktu 15 menit paginya tapi buat ktb tetep stay tune ya kli ya tetep stay hari Cun hanya kita bertiga enggak papa tapi kan seru kita kan deket Oke kayaknya tapi kita mau jalan kemana lagi kita mau jalan lagi ah mungkin ini kan sekarang lagi jam kerja ya jadi mungkin orang-orangnya kita juga lagi pada lagi pada liburan kali ya Oh ya temen aku pengen bunga yang ini loh nih bunganya yang ininya gede banget Ya Allah aku sampai berkeringat-berkeringat ntar aku pindah kamera lagi nah nih temen aku pengen bunga ini nih nih Hai 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 Kamos Kamate Kale Elia KTB masih di sini ya terima kasih ya nih aku pengen bunga ini nih yang daun aku aku suka bunga itu yang nggak berbunga jadi aku tuh aku suka bunga yang cukup pohonnya aja gitu loh jadi kalau kalau secara filosofi udah filosofi kalau secara filosofi orang yang mencintai bunga tapi tanpa bunga itu menandakan bahwa orangnya itu simple open welcome itu kayak aku banget deh aku banget tuh sombong lu sombong lu Rini sombong lu no tuh enggak gua mau baik tuh teman itu aku pengen banget ini jadi tapi aku kayaknya punya di rumah jadi ini kan tuh kayak apa ya kayak batang menempel ya tuh eh kayak akar menempel gitu aku pengen aku punya yang di rumah cuman masih kecil cuman aku aku tempelin di tembok dia belum mau belum mau gitu belum mau apa ya belum belum mau nempel ininya apa sih namanya ini ini apa nih tapi namanya akar mangga 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 rumah segitu juga bahagia iya eh oh iya teman-teman ini ada tambahan ya ada tambahan informasi bahwa sekitar Banten ini terutama di daerah dermaga itu kebanyakan orang Bugis orang Bugis orang Bugis itu jadi rumahnya bentuknya modelnya kayak gini kayak panggung-panggung gitu jadi orang Bugis itu kan maaf ya bukan bukan mendeskripsikan ini saya hanya berbicara di daerah Banten di sekitar di sekitar apa apa namanya pelabuhan Banten jadi disitu kebanyakan suku-suku saudara-saudara kita dari Bugis dan mereka baik-baik orangnya pada sukses-sukses semua tajir terkiwir-kiwir semua rumahnya bagus-bagus itu katanya temenku temenku bener aku pernah foto-foto disitu rumahnya itu bener-bener semuanya dari jatuh jati dan modelnya begini tapi mewah banget jadi modelnya model panggung-panggung begini kayak gini-gini temen-temen jadi di atas karena dia katanya kan bawahnya kan takut-takut banjir takut binatang gitu dulu ceritanya jadi itu bener-bener dia datangkan dari Bugis berapa juta coba itu sementara kayunya kayu jati semua kapan ya aku bisa main kesana ya aku kasih lihat gitu rumah temenku yang asli dia orang Bugis dan rumahnya itu bener-bener rumah Bugis jadi bagus banget makanya kan ada ya yang katanya dibilang kapal Bugis nah itu itu simbol bahwa orang Bugis itu dunianya dunia pelaut nenek ya gimana orang polaut gimana lagunya nenek moyangku orang polaut itu kan ada lagunya begitu tuh bagus ya temen-temen aku nggak tahu itu masjid mana Oh itu masjid pertigaan yang arah mau ke Banten tuh 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 lihat ya Nah nanti dia kapan-kapan kita eksplor lebih dalam sebenarnya temen aku itu bukan orang asli Banten cuman aku udah cinta Banten katanya kalau udah makan makanan orang Banten minum airnya orang Banten itu udah udah bener-bener menyatu gitu aku malah kalau pulang aku tinggalnya kan di Lampung ya jadi aku kalau pulang ke Lampung kayak aku berasa nggak betah aku malah pengen pulang aku pernah pulang ke Lampung foto aku abis resign eh bukan resign ya apa-apa ya pokoknya karena aku pernah pulang itu aku sampai balik lagi ke Serang karena aku kayak nggak betah aku udah cinta Serang aku sekolah aku enggak sekolah sekolah aku di Lampung jadi aku kuliah aku kerja aku menikah di Lampung eh diserang dan berakhir semua juga diserang aduh sedih banget hidup gue aku pulang ke Lampung maksudnya aku pengen membuang masa lalu tapi masa lalu ternyata tidak harus dibuang tapi dijadikan pelajaran wih gua filosofi banget tapi nggak papa sih dulu kan gua sekolahnya di psikologi ambilnya sih kesehatan eh larinya jadi perusahaan payah dah zaman sekarang mau kerja apa eh sekolah apa jurusan apa larinya ke instansi lain gua sekolah di kesehatan larinya pas agak HRD kan kayaknya ngambung tapi enggak papa sih juman relation aku suka aku suka dengan dunia-dunia kayak yang berhubungan dengan ini dengan human relation gitu aku kerjanya suka gitu begitu temen-temen gue bener-bener nih makan gaji buta mau pacaran mau payah dewa tuh mojo gila ngasih kayaknya gua harus ganti karyawan nih wah gua minta gua bilang mau live berapa jam gua live satu jam gua ambilin duit 1.700.000 temen wah bahaya nih bocah bisa gua sita lagi tuh nggak bercanda ya temen aduh 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 15 menit lagi deh kita tutup dan aku mengucapkan banyak terima kasih buat temen-temenku temen setiaku temen kesayangan aku temen kesayangan aku kecintaan aku terutama kamos kamate kaelia ktb sumpah lopek berat cintaku terbagi-bagi pokoknya dah pelukis pelukis pelukomakis mah aduh bocor nih orang rindu jangan bocor-bocorin nanti lo ada yang nggak suka sama lu lu jangan kata benernya jangan kata salahnya benernya aja kita masih diomong ya nggak sih toh oh iya nih aku gagal fokus lagi nih tuh temen aku dibilang seneng sama ini ini apa temen kok susah sih aku jump tuh tuh apa itu namanya pepaya pepaya laki pepaya laki apa ya itu katanya sih bunganya enak itu di sayur tapi aku pernah nyobain aku pernah pernah nyoba masak mungkin karena aku nggak bisa masak kali ya jadi pahit orang bilang katanya enak pakai teri ditumis gitu aku gagal pahit dan akhirnya aku buang padahal mahal banget aku mau tinggalin itu bocah nanti nggak bisa pulang tapi gua masih mau mengeksplor kesana say gua kesana dulu ya nanti kita ketemu di tempat yang minum oke bagus banget nih aku belum beres sebenarnya mengeksplor eh sumpah demi Allah tadi tapi masing-masing aja ya waktu aku lewat disini nih yang aku bilang permisi itu mungkin karena aku ngerasa tersuggesti kali ya ada rasa merinding gitu tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita baik mereka juga baik nih disini aku temen nih dibangunan yang runtuh ini tuh aku kenapa tiba-tiba kayak merinding seperti halnya aku merinding bertemu dengan kamu bye nih yang pohon tadi aduh nih yang pohon tadi nih yang pohon sirataki ini enak loh kalau katanya aku namanya pohon suwak pohon suwak bro ini pasti di tempat temen-temen pasti ada deh apalagi di rumahnya di tempat ktb ini pasti pasti banget banyak banget ini nih soalnya nih pohon-pohon ini banyak di di daerah-daerah dingin makanya ini kan numpuhnya kan di daerah lembab ya tuh itu numpuhnya di daerah-daerah lembab dulu di rumah nenekku juga banyak di daerah Lampung temen jadi banyak tuh pohon-pohon itu aku makanya dulu taunya ya dari nenekku nenekku dulu suka masak ini tapi rasanya tuh kan dikukus doang ya kayak gatel gitu loh tapi kenapa malah dijadikan apa beras dibikin beras paling maho beras sirataki namanya coba teman-teman kalau nggak percaya cek ya beras sirataki Wow tuh nah tuh tadi tadi aku janji ya aku janji sama temen-temen aku mau memutari memutari memutarin eh memutarin apa sih ngomongnya ya tuh tuh ini temen eh saya disini kalau malam dibuka ngasih Oh kalau malam ditutup temen temut mojok kalau ini bubahaya nih tempat keramat tuh jadi ada pintunya kan banyak banget tuh yuk kita hitung pintunya ada berapa pintu saya disini saya kakek hitung tuh satu satu dua ini aku pernah kesih Hah belum eh eh 10 menit lagi jadi aku pernah kesini ini dibersihin di kuas-kuas gitu nih tuh tuh kan jadi di apa sih namanya nih di cat jadi penataannya ada berapa tadi 123 ya 4 4 4 nih 5 6 7 ya ada di pojok di pojok sana saat di pojok sana satu jadi tujuh tujuh jadi di desit di setiap ini apa namanya di setiap di setiap apa menghadap itu ada tujuh tujuh ini nih gapura ya tujuh gapura terus sana juga tuh itu pintu-pintu gerbang itu tau nggak temen aku pernah foto disitu bagus banget lo angle nya itu jadi kita kalau ngambil foto dari bawah gitu tuh art gimana ya artistik banget gitu gitu temen kita ada waktu tujuh menit lagi aku soalnya janji satu jam aku lapar loh teman sumpah aku padahal lagi diet aku berat badan aku lagi naik nih megar semenjak dirumah aja ke apalagi sekarang udah nggak kerja gitu ya fokusnya makan tidur makan tidur aku naik hampir dua kilo eh satu dari 49 sekarang lima mau 51 tuh ini bunga mahal teman nih jangan ini aku aku lihat di sopi 30.000 30.000 bagiku mahal eh ada sirih tuh kalau ada sirih merah aku cabut ini ini sirih ini sirih biasa gede gaji nih aku punya siri aku pengen pakai pengen sirih tuh aku pengen sirih tapi aku sirih aku pengennya tapi sirih merah kalau temen-temen teman-temen punya sirih merah mau dong dikirim ke alamat ini ketik-ketik aja promosi ketik aja di map Dewi Rini dalam kurung da kece itu alamat aku kirim ya temen enggak kok enggak 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 banyak-banyak aku cuman minta ini apa benih benih sirih merah tuh sumpah soalnya aku tuh ya adem enggak banget cuman nih ah benih cowok enggak lah enggak cowok dululah aku mau fokus berkarir lagi fokus berkariera udah tua gua mah enggak akan cowok-cowokan Aduh ya Allah teman tuh kayaknya kita balik lagi ke sini ya tadi ya udah kesini ya udah kesini balik lagi deh aku mau kesana dulu deh nah itu yang Jerman dia depak jebret ya kesana aku minum dulu dong lu cekain sambil balik ya sambil pulang sekarang udah jam 10 lebih apa jam 10 jam 11 12 jam 11 lebih itu Alhamdulillah ya Allah kita mau rencana hari ini Oh ya aku adepin ke kamera depan dah biar bisa melihat jadi teman-teman kan kurang lebih lagi kita jalan ke sana terus rencananya habis ini aku mau beli basuh di mana mana aja lu bilang tadi jangan di sana ya Enggak ada temen katanya disini ya ada basuh ya semua rata-rata lah Pak Allah jadi aku jadi takut itu langganan aku terus ada yang bilang katanya ada yang pernah ngeliat bahwa di di baskomnya pasunya itu ada yang ngeliat locong lagi lagi berurai berurai air itu air sorganya jadi jadi semenjak itu aku takut terus ada lagi ada lagi itu temenku bener-bener mau makan disitu sampai nggak jadi karena katanya ngeliat ada apa ada genderu uangnya bingungnya bingungnya itu ada di atas ada di atas panciknya itu katanya gitu jadi lagi gitu terus air air liurnya itu katanya yang bisa bikin enak aku dibilangin tuh sama temanku itu tuh jangan makan di sana tapi mah kita enggak boleh sehujurnya itu mah Wallahualam aja tapi memang katanya sih memang ada tapi kan itu mah apsi-napsi aja gitu maksudnya terserah dia mau mencari nafkah dengan jalan yang bagaimana itu kan pertanggung jawaban dia di akhirat nanti bicara akhirat kita bicaranya nge-vlog dulu yang indah Oke lah teman karena sekarang udah jam 11 lebih jam 11 lebih kurang dari jam 15 maka saya tutup dulu terima kasih buat temanku buat Kak Mos kamate kali ya ktb yang udah udah setia dari awal sampai akhir kritik dan saran saya terbuka buat teman-teman demi kemajuan loh channel kita apa ada loker ada loker Oh ya temanku pengen kerja teman tuh ini temanku pengen kerja Oh ya colek taleta agensi aja dong Oh ya kritik dan saran tetap saya terbuka buat teman-teman dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti saya dari awal sampai akhir dan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe udah like comment atau kalau misal berguna bisa buat di-share dan bagi yang belum subscribe bantu subscribe ya Oke teman-teman terima kasih sehat selalu stay healthy eh salam sejahtera mudah-mudahan kita dilancarkan semuanya Oke terima kasih teman sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus gimana akhir terima kasih 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 terima